Halo semua, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita mentransformasi ERD dengan relasi satu ke satu ke dalam bentuk tabel. Ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, dalam mengubah dari ERD ke tabel, itu ada beberapa aturan yang perlu kalian ingat dan perlu kalian terapkan nanti. Yang pertama adalah setiap himpunan entitas ini akan menjadi sebuah tabel. Satu kotak entitas dalam ERD kalian itu nanti akan menjadi sebuah tabel. Setiap atribut yang dimiliki oleh entitas tersebut akan menjadi kolom di tabelnya. Misalnya entitas mahasiswa, itu nanti akan menjadi satu tabel mahasiswa. Kalau dia punya tiga atribut seperti ini, berarti tabel yang terbentuk adalah dengan tiga kolom. Misalnya primary-nya adalah NIM. NIM itu biasanya ditaruh di awal sini dan sisanya kalian bisa bebas naruh atribut yang mana selanjutnya. Dan yang terakhir di sini, kardinalitas relasi akan menentukan tabel yang akan terbentuk. Nah, kardinalitas itu ada beberapa yang kita sudah pelajari. Ada relasi satu ke satu, relasi satu ke N, dan relasi N ke N atau banyak ke banyak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mentransformasi relasi dengan derajat relasi satu ke satu ke dalam tabel. Untuk yang lainnya, saya akan ada video yang lainnya membahas setiap materi ini ya. Silakan dicari link-nya di description box di bawah. Oke, relasi dengan derajat relasi satu ke satu itu ya, akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atribut key atau yang disebut dengan foreign key ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Oke, misalnya ya, ada satu tabel di sini, oke, satu tabel untuk melambangkan entitas satu, dan satu tabel untuk melambangkan entitas dua. Entitas satu ini punya primary key ya, oke, entitas dua juga punya primary key. Nah, untuk menggambarkan adanya relasi dengan derajat satu ke satu dari tabel untuk entitas satu, tabel satu dengan tabel dua, nah, misalnya entitas satu dengan entitas dua ini berhubungan dengan relasi tertentu ya, dengan derajat satu ke satu. Ya, ini ada entitas satu dilambangkan dengan tabel satu di sini, ada entitas dua dilambangkan dengan tabel dua di sini, dan ada relasi dengan derajat satu ke satu. Ya, jadi ini di tabel, kalau dari entitas ke entitas, itu kan hanya, ini hanya isi atribut dari entitas satu, ya, atributnya, terus ini hanya berisi atribut dari entitas dua. Nah, untuk melambangkan adanya hubungan dari tabel satu ke tabel dua, kita akan menambahkan atribut key, yaitu foreign key, ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua hempunan entitas. Misalnya, saya akan tambahkan satu kolom di tabel satu, ini adalah berupa foreign key dari tabel dua untuk menandakan adanya hubungan antara tabel satu dan tabel dua. Foreign key ini adalah primary key dari tabel dua yang bersesuaian dengan row yang ada di tabel satu. Ya, oke, sampai di sini, diterima aja dulu materinya, kita ke contoh ya. Misalnya, di sini ada entitas yang namanya dosen dan juga ada entitas yang namanya program studi. Relasi yang menghubungkan antara entitas dosen dan program studi itu adalah mengetuai. Kardinalitasnya adalah satu ke satu. Jadi, satu dosen bisa mengetuai satu program studi dalam satu waktu ya. Nah, dosen ini dia punya atribut, NIDN, nama dosen, tanggal lahir dosen, dan juga alamat dosen. Dari teori yang sebelumnya, yang sudah kita pelajari, satu entitas ini akan menjadi satu tabel. Benar ya? Berarti kita akan membuat tabel dosen dengan atribut yang sesuai dengan apa yang ada di entity relationship diagram. Oke, untuk program studi itu punya dua atribut dengan primary key berupa kode program studi dan ada nama program studinya. Nah, untuk melambangkan relasi satu ke satu ini antara entitas dosen dan program studi, oke, kita tadi buat satu tabel dari entitas program studi ya. Kita lihat ini saja dulu. ada kode program studi dan nama program studi sesuai dengan atribut yang dimiliki. Untuk melambangkan relasi satu ke satu dari entitas dosen ke entitas program studi, kita perlu adanya foreign key ke salah satu tabel, apakah itu tabel dosen, apakah itu tabel program studi, dari tabel lainnya yang nanti akan bersesuaian dengan row dari tabel tersebut. Oke, misalnya disini ada ada dosen ya dengan NIDN 001 nama dosennya adalah ABC tanggal lahirnya adalah 0101 misalnya tahunnya 80 alamatnya misalnya Jakarta terus ada NIDN 002 nama dosennya adalah DEF terus tanggal lahirnya 02 02 80 alamatnya juga Jakarta oke, tabel program studi ada kode program studi misalnya PS01 nama PSnya adalah Informatika PS02 PS02 misalnya nama program studinya adalah Kimia misalnya ya oke nah, kita lihat dulu misalnya kita perlu menempatkan foreign key ya dari entah tabel dosen atau tabel program studi untuk menghubungkan yang mana yang ada relasinya oke kita coba untuk menambahkan ini baru disini ya oke kolom baru berupa foreign key dari tabel yang berlasi dengan tabel dosen yaitu tabel PS berarti disini ada foreign key kode PS nah kalau misalnya di dalam tabel dosen ini yang 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 sebagai ketua program studi itu hanya yang NIDN-nya 001 saja jadi ini kode PSnya dari PS01 dosen 002 itu dia tidak menjadi ketua program studi 003 enggak nanti sampai NIDN 060 misalnya itu baru dia menjadi ketua program studi di PS 02 jadi kalau kita menambahkan foreign key kode PS ke tabel dosen itu nanti akan banyak kolom yang kosong isinya ya oke kalau kita menambahkan NIDN kolom foreign key NIDN di dari tabel dosen ke tabel program studi ini akan menjadi lebih baik ya misalnya kode program studinya PS01 nama program studinya informatika NIDN dari ketua program studinya misalnya adalah 001 oke untuk program studi kimia NIDN-nya adalah 060 misalnya nah jadi ini sesuai dengan jumlah program studi dan ini akan semuanya terisi sampai di bawah nah itu secara gampangnya bagaimana kita bisa memilih tabel mana yang kita isi foreign key dari tabel yang lainnya ya kalau secara teori seperti ini ya digabung ke tabel yang mana atau ditempel ke tabel yang mana foreign key-nya itu kita lihat dari derajat relasi minimumnya dari sisi dosen ya setiap dosen dalam suatu waktu hanya boleh mengetuai satu program studi ya ada dosen yang tidak menjadi ketua di program studi manapun jadi kalau ada yang tidak menjadi ketua di program studi manapun ini nanti di tabelnya kalau kita pindahkan primary key dari tabel lainnya itu akan banyak yang kosong ya berarti dari sisi dosen ini derajat relasi minimumnya adalah 0 karena ada dosen yang tidak mengetuai program studi dimanapun setelah itu kita lihat dari sisi prodi setiap prodi hanya boleh diketuai seorang dosen benar ya tidak boleh ada prodi yang tidak ada kepala prodinya berarti disini harus minimum satu ya pasti ada ko-prodinya oke kita lihat derajat relasi minimum yang paling maksimum ya kita lihat derajat relasi minimum yang paling maks yang ini 0 kita udah singkirkan berarti yang paling maksimum yang paling tinggi nilainya adalah 1 disini dibandingkan dengan 0 jadi karena dari sisi prodi entitas prodi disini relasi minimumnya adalah 1 berarti kita akan menambahkan foreign key dari tabel dosen ke tabel prodi karena dia relasi minimumnya adalah 1 jadi relasi mengetuai dilebur ke tabel yang memiliki derajat minimum yang lebih besar seperti tadi kita memilih yang derajat minimumnya 1 dibanding yang derajat minimumnya 0 yaitu tabel program studi kalau misalnya derajat minimumnya sama gimana itu ya digabungkan ke tabel dengan jumlah row lebih sedikit atau ukuran tabel yang lebih kecil misalnya derajat minimumnya sama dan ada tabel 1 yang row nya 500 terus tabel 2 jumlah baris atau jumlah row nya itu adalah hanya 5 jadi disini ada primary key dari tabel 1 itu akan pindah ke tabel 2 kalau misalnya derajat nya sama karena jumlah row nya lebih sedikit atau ukuran tabel nya lebih kecil nah itu dia penjelasannya tentang bagaimana caranya kita mengubah tabel mengubah ERD dari derajat 1 ke 1 ke dalam bentuk tabel oke itu dia penjelasan bagaimana kita bisa mentransformasi relasi dari entitas ke entitas lain dengan derajat 1 ke 1 semoga kalian sudah tidak bingung lagi tentang materi kali ini di video saya yang selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita mentransformasi entitas entitas dengan relasi 1 ke N ke dalam bentuk tabel sampai bertemu selamat